Intro Di masa pandemi COVID-19 ini kan tidak terlepas dari instruksi dari Pemerintah Pusat Kita di daerah itu tinggal melihat saja bagaimana karena ada keterkaitan dengan antara satu provinsi dan provinsi lain Demik ini kan PPKM kan diperpanjang lagi sampai tanggal 25 Insya Allah mudah-mudahan Palu ini mengalami penurunan Karena yang paling potensial terhadap proses pergerakan orang itu kan melalui pasar Dan tempat-tempat tertentu seperti mal Menurutnya itu semua PPKM kan dibatasi waktunya Keterkaitan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat pasar itu sehingga terjadi perputaran keuangan Nah kalau persoalan tempat dan penempatan Para pedagang yang ada di Bepreska, Somba Di tempat-tempat lain itu kewenangan dari perindah Namun proses pemutaran keuangan itu tentang UMKMnya itu ada di kooperasi Menurutnya itu dalam rangka proses pandemik ini tidak mengurangi apa kebijakan bapak wali kota Tentang masyarakat itu tetap melaksanakan proses penegangan Sepanjang tidak bertentangan dengan tempat ketentuan yang berlaku Dan itu kan kita sudah siapkan semua ada pasar Kemudian ada tempat-tempat yang ditetapkan oleh UMKM itu tidak ada masalah Namun kegiatan-kegiatan rutin dari kami yang berada di perindustri dan pedagangnya tetap berjalan Ini tetap kita kontrol setiap hari Kalau ada misalkan pedagang yang kita dapatkan tidak pada tempatnya Kami turun tim, UPP, perhubungan Nanti urusan penempatan pasar itu urusan kami Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton